Nita Thalia bikin pengakuan mengejutkan soal dirinya dengan mantan suami Nurdin Ruditya. Nurdin Ruditya diketahui telah meninggal, namun nampaknya Nita masih mencintai sang suami. Nita mengaku sudah beberapa kali didatangi mantan suaminya itu. Dalam pengakuannya Nita akui, ia dicium dan dipeluk. Hal itu ia rasakan dalam mimpinya. Ya, Nita Thalia mimpi mantan suami Nurdin Ruditya. Nita Thalia mengaku sudah tiga kali didatangi Nurdin Ruditya dalam mimpi. Beberapa waktu lalu pedangdut, Nita Thalia sempat dilanda duka mendalam. Sang mantan suami Nurdin Ruditya meninggal dunia pada Jumat 15 Januari 2021. Nurdin Ruditya sempat terpapar COVID-19 serta memiliki masalah pada organ ginjal. Hampir satu bulan meninggalnya, Nurdin Nita mengaku sang mantan suami datang ke mimpinya. Hal itu diungkapkan Nita lewat postingan di Instagram pada 7 Februari 2021 lalu. Nita mengaku masih bisa merasakan pelukan dan ciuman mantan suami. Sementara itu saat menjadi bintang tamu di program Brownies, Nita tak menampik dirinya memang berharap Nurdin datang ke mimpinya. Pada momen itu, Nita tak ragu membeberkan detail mimpi saat bertemu Nurdin. Di mimpi pertama, Nita melihat sang suami datang di depan pintu kamarnya. Nita juga menyebut Nurdin sempat memberinya pesan khusus. Mimpi kedua Nita pun sama dengan adegan di mimpi pertama. Namun kali ini, Nurdin tidak memberi pesan apapun. Nita juga mengakui dirinya dipeluk dari belakang. Pada mimpi terakhir, Nita melihat potret dirinya bersama Nurdin dan anak sedang bercengkrama di kamar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!